Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebahhanur Sebahaluhayat Selamat pagi Di kesempatan kali ini Saya, Edsa Bunsirbah Ingin share sebuah pengalaman pribadi Sebuah kejadian yang saya alami Ketika hari Ahad Tanggal Tanggal 19 November Nah, saya diberi Nasihat oleh teman saya Ini yang sangat luar biasa nasihatnya, tapi saya yang cuma satu Dia menasihati saya Ketika di kalangan orang banyak Nah, saya ingin share pengalaman ini Bagaimana tata cara Menasihati orang, bagaimana Tata cara menasihati orang Biar diterima, oke langsung saja Saya kutip dari BraniDakwa.com Etika menasihati sesuai dengan Sesuai dengan tuntunan Islam Tak ada gadinya retak, tak ada manusia yang Sempurna, selalu ada kelemahan dan Kekurangannya, setiap manusia Pasti mempunyai kesalahan dan sebaik-baiknya mereka adalah Bertobat kepada Allah SWT Menyadari kesalahannya Menyesal dan berdekat untuk Menindak melakukan kesalahan tersebut Oleh karena itu Saling menasihati dalam hal kebaikan dan kebenaran Memerupakan hal yang wajib bagi seorang muslim Kepada saudara yang berbuat salah Bagi yang diberikan nasihat Sebaiknya menerima dengan berita dan berterima kasih Dan yang memberikan nasihat dapat menyampaikan dengan baik Sehingga tidak menyakiti saudara yang tersebut Ingat ya, menyampaikan dengan baik Pada umumnya Banyak manusia yang tidak mau dipersalahkan Tentunya Walaupun jika tersebut disampaikan Kepada umumnya dengan salah yang tidak baik Bukan menerimanya Justru membuat pertentaran Untuk menghindari hal tersebut Islam Sudah mengajarkan bagaimana Metode yang paling baik Untuk memberi nasihat kepada orang lain Yaitu dengan memberi nasihat Kepada orang lain secara rahasia Hanya pemberi nasihat Yang diberi nasihat Dan Allah SWT saja yang tahu Jadi Hanya antara dua orang Bukan Dinasihati ketika banyak orang Nah Contoh ulama yang beri nasihat Ali Imam Ibn Hiban berkata Nasihat itu merupakan kewajiban manusia Semuanya Sorry Nasihat itu merupakan kewajiban manusia semuanya Sebagaimana Telah kami sebutkan sebelum ini Tapi dalam renung penyampaian haruslah secara rahasia Ingat tanda putih Secara rahasia Tidak Boleh tidak Karena Barang siapa yang menasihat seluruh di hadapan orang banyak Itu berarti dia telah mencelanya Ingat kalau dia menasihat di orang banyak Berarti itu sama jalan menjatuhkannya atau menjelekannya Dan barang siapa yang menasihat secara rahasia Maka sendiri telah memperbaikinya Nah kalau secara rahasia Berarti telah memperbaikinya Kesungguhnya Penyampaian dengan penuh perhatian kepada saudaranya Selama musim adalah kritik yang membangun Lebih besar kemungkinannya Untuk diterima dibandingkan dengan maksud mencelanya Dari Imam Ibn Rajab Fudail bin Iyad berkata Seorang mu'min menutup aib saudaranya Dan nasihatnya Sedangkan seorang fazir Pelaku maksiat Membocokkan aib saudaranya Dan memburuk-burukannya Demikian apa yang telah disertakan oleh Fudail bin Iyad Ucapan yang mengandung hasil itu adalah Disampilkan secara rahasia Sedangkan menjelek-njelekkan itu Ditandai dengan penyiaran Sebagaimana dikatakan Barang siapa yang menyehatkan saudaranya Di tengah-tengah orang banyak Maka ia telah menjelek-njelekannya Jelas Bahwa Allah Melarang Keras kepada hambanya Untuk memperluas aib saudaranya Sebagian dalam firmanya Sesungguhnya Orang-orang yang ingin Agar berita perbuatan cegi itu Tersiap Di kalangan orang-orang yang beriman Bagi mereka Azab yang berdih Di dunia dan di akhirat Dan Allah mengetahui Sedangkan kalian tidak mengetahui Ada sebuah syair Yang dinisipkan kepada Imam Syafi'i Hendaklah engkau Sengaja mendatanginku Untuk memberi nasihat Ketika aku sendirian Hindarilah memberi nasihat Kepadaku di tengah Kelayak ramai Karena Sesungguhnya memberikan Nasihat itu Hadapan banyak orang Sama saja dengan Memburuk-memburukkan Saya tidak suka mendengarnya Jika engkau menyalahi saya Dan tidak mengikuti ucapanku Maka jangan engkau paget Alhamdulillah nasihatmu Tidak dikatati Nah Yang ini yang Koin yang paling minta Harus dilihat orang Ya biasanya orang Wih sosok motivasi Sosok insal orang Nah itu salah Nah Walaupun demikian Ada beberapa pengecualian Yang membolehkan seorang Untuk mengasihati orang lain Di depan orang banyak Salah satunya Khatib Dan Imam Zid Di kota Al-Khubar Saudi Arabia Dalam salah satu khutbah Jumatnya mengatakan Umat Islam Mereka Itu memiliki kehormatan Dan harga diri Oleh karena itu Haruslah kita menjaga Hak-hak dan kehormatan mereka Haruslah kita melihat Perasaan mereka Tapi Kadang-kadang Sesuatu Nasihat yang akan Engkau sampaikan Kepada orang lain Kalau bilang engkau tinggal Maka akan berlambat Maka Harus sekarang Engkau menasihannya Sebelum terlambat Dari Jabir Bahwasannya Ia berkata Sulaik Al-Ghutfani Dengan memasih Hari Nimaat Dan Rasulullah Sedang duduk di atas Mimba Dalam riwayat lain Dari Imam Muslim Maka Sulaik Al-Ghutfani Terlebih dahulu Maka Rasulullah Bertanya Kepadanya Apakah Engkau Memaksakan Selat Dua Raka'at Dia berkata Belum Maka beliau Memerjakan Kepadanya Bangunlah Dan Selat Dua Raka'at Ini bukanlah Sedang Memburukkan Atau Menyiarkan Kesalahan Orang tersebut Karena Itu adalah Waktu yang tepat Untuk menasihannya Sebelum Terlambat Rasulullah Memerjakan Kepada 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 Untuk Selat Dua Raka'at Terlebih dahulu Sebelum Duduk Pada Selat Jumat Akan Tetapi Alabilah Kemungkinan Bagimu Membias Nasihat Sampai Selasih Majelis Lalu Engkau Merasihat Orang Di Hadapan Orang Lain Di Majel Tersebut Maka Hal Ini Tidak Benar Pernah Terjadi Pada Zaman Rasulullah Seorang Yang Makan Menggunakan Tan Maka Maka Mendeburnya Makanlah Dengan Tan 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 Orang Tersebut Menjawab Saya Tidak Dapat Maka Beli Mendeburnya Keburukan Untuknya Dengan Mengatakan Semoga Engkau Tidak Dapat Maka Langsung Saja Tangan Orang Tersebut Lumpuh Sehingga Dapat Masalah Makan Kedalam Mungut Tangan Tersebut Tidak Membetah Perintah Rasulullah Karena Sombong Syed Shalim Al-Hil Mengatakan Tentang Faktif Hadis Di atas Tidak Boleh Menasih Seorang Di hadapan Orang Banyak Apabila Di dalamnya Ada kebaikan Bagi Semuanya Alhamdulillah Terhadap Teman Kita Harus Memiliki Adap Yang Baik Dalam Menegurnya Maka Lebih Lebih Lagi Apabila Kita Menegur Seorang Guru Syekh Aburoman Bin Nasir As Sa'id Berkata Apabila Seorang Peruntuk Ilmu Mendapat Gurunya Berbuat Kesalahan Maka Jangan Dibat Kesalahan Tersebut Dengan Terus Terang Tetapi Betutanlah Dengan Cara Bertanya Pada Orang Siswa Terhadap Gurunya Dan Berbuat Demikianlah Berulang Ulang Sampai Terang Bagi Sang Gurung Yang Mana Yang Benar Karena Kebanyakan Manusia Apabila Tegur Secara Langsung Kesalahannya Kecil Sekali Kemudian Untuk Lujuk Berat Bagi Dia Untuk Mengakuinya Kecuali Orang Yang Dapat Menguasai Dirinya Dan Menguasainya Dengan Akhlak Yang Terbuji Semoga Kita Menjadi Seorang Penasihat Yang Ketika Memberi Nasihat Bisa Sangat Membekas Bagi Orang Yang Kita Nasihati Sehingga Dapat Memberikan Manfaat Bagi Saudara Yang Dinasih Yang Dapat Memberi Pahala Bagi Yang Nasihati Amin Jadi Gitu Saudara Jadi Kalau Kita Sedang Menasihati Orang Kalayak Orang Banyak Hanya Kita Saja Kita Berdua Yang Tau Karena Tidak Semua Orang Bisa Menerimanya Karena Itu Termasuk Aibnya Dia Jadi Usahakan Kalau Ada Masalah Tukes Tukes Jangan Ditembak Di teman Kalayak Sebagai Pengalaman Saya Pribadi Baru Hari Ahad Kemarin Ya Alhamdulillah Dengan Ini Banyak Kejadian Hikmah Yang Sangat Luar Biasa But Yang Sudah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh